Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi turut menyoroti persoalan penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja saat ini. Terkait hal tersebut, Dewan menghimbau agar penggunaan media sosial di kalangan remaja lebih ke hal-hal yang positif saja. Paraknya penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja saat ini harus menjadi perhatian untuk semua pihak terutama bagi para orang tua. Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi turut menghimbau agar penggunaan media sosial ini harus digunakan secara bijak dan hal yang positif. Politisi Partai PKS DPRD Kota Jambi ini juga mengharapkan agar generasi muda dapat menggunakan media sosial ke arah yang baik dan menjauhi hal-hal yang negatif. Memang media sosial ini kan seperti pisau bernama kedua ya, jadi tergantung kita menggunakan untuk apa, kalau kita mau dapat manfaat, banyak juga manfaat. Tentu kalau tidak bijak, salah dalam pemanfaatan media sosial ini juga bisa jadi memerang. Nah, khusus kepada generasi muda, tentu harapan kita harus betul-betul bijak ya di dalam media sosial. Sehingga memang kita berharap media sosial itu memberikan manfaat. Banyak juga orang yang sukses dengan medsos, mungkin dengan apa namanya itu, media marketing, dengan apa namanya itu, konten-konten yang baik-baik, kan bagus, jadi bisa produktif. Jadi jangan sampai terjebak nanti di medsos hanya kepada hal-hal yang negatif, justru menguntikkan kita sebagai generasi muda. Jadi tentu ini butuh pimpinan orang tua, arahan dari guru-guru di sekolah, mudah-mudahan anak-anak kita bisa memakna ini, bisa memanfaatkan media sosial itu, sekali lagi untuk yang berkembang dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih telah menonton!